selamat menikmati bentuk soal dibaca karena bisa jadi soal-soal ini ada yang usah keluarkan ketika penilaian akhir semester ini kita buka dulu dengan baca basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Iyaka Na'budwa Iyaka Nasta'in Iyidina Sirotul Mustaqim Sirotul Lathina An'anta Alayhim Gairil Magdubi Alayhim Walagdolin Amin Oke next kita lihat video berikutnya ini merupakan contoh soal pada muatan pelajaran PPKN nomor 1 Ayah Diyo berasal dari Papua ciri fisik orang Papua adalah A. Warna kulit gelap B. Warna kulit putih C. Berambut lurus D. Agak pendek nah ini kita mengenal ya mengenal kekartiknya orang pada suku-suku tertentu kan jawabannya itu adalah kita tahu yaitu A. Warna kulit gelap nomor 2 Diyo suka menyanyi sedangkan kakaknya suka menggambar meskipun berbeda kegemaran Diyo dan kakaknya A. Tidak mau tegur sapa B. Masih suka berkelahi C. Suka menyalahkan D. Tetap rukun bersaudara nah yang tepat jika kita berbeda kegemaran maka kita harus tetap rukun bersaudara yaitu D. Nomor 3 Kakak membentak Roni karena kakak kesal karena Roni mencoret bukunya sifat kakak Roni adalah A. Suka marah B. Penyayang C. Baik hati D. Penyabar yang tepat yaitu A. Suka marah walaupun Roni menjengkelkan kakaknya yang buat kesal nomor 4 manfaat dari mengetahui perbedaan setiap individu adalah A. Mengetahui kejelekan orang lain B. Mengetahui kelemahan seseorang untuk dapat dijadikan bahan ejekan C. Menjadikan individu yang satu dengan individu yang lain saling menghargai D. Menubuhkan sifat sombong dan bangga dengan kebaikan diri sendiri yang tepat itu adalah C. Agar kita saling menghargai yang nomor 5 keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya bisa untuk dijadikan sebagai A. Alat pemisah golongan B. Pembeda di masyarakat C. Alat pemersatu bangsa D. Penguat antarsuku yaitu keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia bisa untuk dijadikan sebagai pemersatu bangsa Muatan Belajaran Bahasa Indonesia Nomor 1 Tokoh utama dalam teks cerita fiksi adalah A. Tokoh yang sering muncul dan memiliki peran penting dalam cerita B. Tokoh yang selalu dianiaya C. Seseorang yang memiliki ibu diri D. Tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali saja jawabannya yang tepat yaitu A. Tokoh yang sering muncul dan memiliki peran penting dalam cerita Nomor 2 Seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan karena A. Keluar terus menerus B. Tidak pernah keluar C. Keluar sekali atau beberapa kali saja D. Keluar sekali saja yang benar adalah C. Keluar sekali atau beberapa kali saja Perhatikan kutipan cerita berikut untuk soal nomor 3 sampai 5 Si Lan Chang sudah mulai bosan dengan kehidupan yang serba kekurangan ia mengeluh tampak putus asa berkali-kali ibunya memberi nasihat kepada si Lan Chang agar anaknya tekun bekerja sabarlah janganlah kamu terus menerus mengeluh kita memang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jangan putus asa dan jangan menyerah begitu ibu si Lan Chang menasihati anak semata wayangnya itu pertanyaan nomor 3 berikut ini merupakan sifat si Lan Chang kecuali suka mengeluh mudah putus asa tekun bekerja tidak sabar yang benar adalah C tekun bekerja karena kecuali selanjutnya nomor 4 ibu si Lan Chang bersifat A pemarah B penyabar C pemalas D mudah menyerah yang benar adalah B penyabar nomor 5 jika tokoh dalam cerita berwatak jahat dan durhaga ia disebut sebagai tokoh A melankonis B protagonis C antagonis D oportunis disebut dengan antagonis C selanjutnya ok upel ilmu pengetahuan alam nomor 1 suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak perubahan kedudukan atau perubahan bentuk disebut dengan A energi B gaya C gravitasi D gerak yang benar adalah gaya nomor 2 ketika kita menarik atau mendorong benda berarti berarti kita titik-titik pada benda tersebut A mendapatkan gaya B menerima gaya C memberikan gaya D menemukan gaya yang benar yaitu memberikan gaya C nomor 3 perhatikan gambar berikut pada kegiatan tersebut dorongan yang diberikan pada ayunan menjadikan ayunan bergerak mendekat ayunan bergerak menjauh ayunan berubah bentuk ayunan diam yang benar itu ayunan bergerak menjauh dorongan nomor 4 delman dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan dorongan tendangan yaitu tarikan dan dorongan yaitu tarikan ya tarikan nomor 5 jika gaya yang diberikan pada saat mendorong meja diperbesar maka kecepatannya A tetap sama B semakin bertambah C semakin berkurang D tidak tetap yang benar yaitu B semakin bertambah selanjutnya ilmu pengetahuan sosial nomor 1 penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal untuk A memenuhi kebutuhan hidupnya B tempat tinggal sementara C tempat persinggal sementara D menyesuaikan diri dengan alam yaitu A untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nomor 2 mata pencarian sebagai layan petani tambak dan petani garam dapat ditemui di daerah A pantai B perdesaan C dataran rendah D dataran tinggi yaitu A pantai nomor 3 kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut dengan kegiatan A kegiatan ekonomi B produksi C distribusi D konsumsi yaitu B produksi menghasilkan nomor 4 kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kelingkungan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh A banyaknya penduduk pantai yang didayakan rumput laut B keberagaman hasil produksi pertanian yang dijual di pasar tradisional C jumlah objek wisata di berbagai daerah meningkat D kegiatan perdagangan terjadi di setiap daerah pengaruh lingkungan kegiatan ekonomi ditunjukkan A karena pantai membudidayakan rumput laut nomor 5 orang yang memakai suatu barang atau jasa disebut dengan A distribusi B distributor C konsumsi D konsumen orangnya disebut dengan konsumen D selanjut D ditきた D K D k k k k k orang suatu k k Oh w k k k